Selamat pagi, ribuan warga bertahan di tenda setelah gempa bumi berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah Kuantungxiang, Provinsi Yunan, China. Sebelumnya akibat gempa tersebut ribuan rumah hancur dan seorang warga dilaporkan tewas. Sebuah daerah perbukitan di Yauan mengalami kerusakan terburuk. Hampir seluruh rumah di daerah ini ambruk akibat gempa. Selain kehilangan tempat tinggal, ribuan warga China saat ini juga masih trauma. Warga memilih berada di luar rumah untuk menghindari gempa susulan. Saat ini hampir 22 ribu warga berada di tenda yang jumlahnya mencapai 3 ribu tenda. Jumlah pengungsi sendiri diperkirakan mencapai 250 ribu warga. Kawasan Provinsi Yunan merupakan daerah rawan gempa. Gempa terakhir terjadi di daerah yang berbatasan dengan Provinsi Sichuan. Gempa berkekuatan 7,9 pada skala Richter menyebabkan 90 ribu warga tewas. Pada tahun 1998, gempa menewaskan 930 orang dan 15 ribu warga tewas pada gempa tahun 1970.